Sebanyak 228 kendaraan yang terdiri dari mobil pribadi, bis, dan truk disita petugas di lantas Polda Metro Jaya karena membawa ribuan pemudik di masa larangan mudik yang dikeluarkan pemerintah sejak 24 April lalu. Ratusan kendaraan tersebut diberhentikan petugas dari sejumlah jalur arteri, tol, hingga jalur tikus karena kedapatan membawa 1.300 perantau yang akan menuju berbagai kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Travel Gelap ini menjanjikan pemudik dapat lolos pemeriksaan petugas guna meyakinkan para pemudik dapat kembali ke kampung halamannya masing-masing. Oknum Travel Gelap mematok tarif tinggi dengan kisaran 300 ribu hingga 750 ribu rupiah tiap penumpang. Setelah dikompulasi jumlah penumpang pemudik yang berhasil kita gagalkan untuk mudik dari ke-202 kendaraan tersebut adalah sejumlah sebanyak 1.113 penumpang ke berbagai kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Dengan demikian, dengan ada tambahan sebanyak 202 kendaraan tersebut, maka sejak operasi ketupat berlangsung, tanggal 24 April 2020, Polda Metro Jaya telah mengamankan 2.228 kendaraan yang mengangkut penumpang sebanyak 1.389. Aparat polisi pun menjerat pengumuri Travel Gelap dengan ancaman kurungan 2 bulan penjara atau denda 500 ribu rupiah. Nova Yul Henry melaporkan untuk NET.